Intro Hai Halo sobat semua selamat datang kembali di Paijo Gaming Apa kabar kalian semua Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat Dan selalu dijauhkan dari segala macam penyakit dan virus-virus ya Amin Oh iya Minal aizin walva aizin ya sobat semuanya Mohon maaf lahir dan batin atas semua kesalahan Yang disengaja maupun tidak gitu ya Jadi semoga kita semua itu bisa bertemu kembali Dengan bulan suci ramadhan di tahun-tahun berikutnya gitu ya Dan gue mengucapkan selamat hari raya idol fitri 1442 hijri ya Mohon maaf lahir dan batin Oke masih bersama gue Paijo Gaming Dan masih dalam game yang sama yaitu Grand Theft Auto San Andreas lagi Dan dalam kesempatan kali ini gue akan membahas sesuatu dari versi beta Yang ada di dalam game Grand Theft Auto San Andreas Yaitu gue akan membahas versi beta dari kepolisian Atau San Andreas Police Department ada di gaya San Andreas Namun untuk konten versi beta dari polisian San Andreas ini Itu ada beberapa konten yang ada di versi betanya Jadi ada cukup banyak gitu ya Namun gue mencoba untuk membahas sedikit dulu Karena supaya menekan durasi dan yang nantinya itu mungkin akan ada episode lainnya Atau episode lain-lain dari seri beta versi kepolisian ini gitu ya Selain itu proses pembuatan video ini itu sepenuhnya menggunakan informasi yang terdapat dari GTA Vandom aja Kan biasanya kan gue campur ya karena suka pake dari GTA series atau dari Vadim M dan lain-lain Namun untuk video ini itu gue hanya ngambil pure dari GTA Vandom aja Yang mana tingkat akurasinya itu sebenarnya lumayan Namun belum tentu semuanya itu benar Karena di GTA Vandomnya sendiri itu menyebutkan Beberapa konten itu masih diperlukan assessment atau penilaian kembali terhadap konten versi beta Yang ditulis oleh GTA Vandomnya sendiri gitu ya Jadi kalau misalnya ada yang salah atau yang kurang Tolong tambahkan aja di kolom komentar gitu ya Dan seperti biasa sebelum masuk ke videonya Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya dulu terlebih dahulu Bagi yang belum khususnya gitu ya Serta kalau udah kalian bisa follow instagram gue juga di atpayjogaming Untuk nanya-nanya atau request nanya link dan sebagainya itu bisa via DM atau komentar gitu ya Kalau udah semua kita langsung masuk aja ke videonya Ini dia Baik Di dalam video ini gue akan memperlihatkan beberapa gambar yang berasal dari GTA Vandom Yang mana menurut GTA Vandom gambar-gambar tersebut adalah versi beta dari Grand Theft Auto San Andreas Oke kita mulai dari gambar yang pertama ini ya Gue deskripsikan sedikit gambarnya gitu ya Gambar ini merupakan gambar seorang petugas kepolisian divisi motor Yang memiliki desain atau ciri-ciri menggunakan pakaian berwarna krem terang Agak kening ya sebenernya Kemudian menggunakan helm yang berwarna hijau tua Lalu pada bagian sepeda motornya itu juga terdapat box bagian atas itu bertuliskan angka 911 atau 911 Dan pada bagian box bawah itu bertuliskan police Kemudian pada bagian latar belakangnya dari foto ini Yang sepertinya gambar ini itu dipotret di daerah Los Santos ya Kalau dilihat dari bentuk pepohonannya gitu ya Itu kayaknya Los Santos gitu Dan di GTA Vandom foto ini itu hanya berketerangan Gini tulisannya Early version of the police bike officer Atau dalam bahasa Indonesia Versi awal dari petugas kepolisian divisi motor Nah itu gambar pertama Dan untuk analisanya itu akan gue gabung di sesi kedua nanti Sedangkan di sesi pertama ini gue akan menunjukkan foto-fotonya dulu kepada kalian gitu ya Nah kemudian ini gambar kedua Masih sama Gambar ini merupakan petugas dari anggota kepolisian divisi motor juga Nah gambar ini merupakan salah satu karakter NPC dari petugas motor Dengan ciri-ciri menggunakan helm putih Terus menggunakan kacamata hitam Dan menggunakan jaket kulit langan panjang Dan di bagian dadanya juga terdapat lencana bintang yang tidak jelas juga ini lencana dari divisi kota mana Apakah Los Santos, Apakah San Viero, Ataukah Las Venturas Kemudian karakter ini juga menggunakan selana panjang dan sarung pistol pada bagian pinggangnya Serta menggunakan sepatu boat juga gitu ya Sepatu boat biker Dan di GTA Vandom foto ini juga memiliki keterangan yang bertuliskan gini Another early version of the police bike officer Atau dalam bahasa Indonesia Versi awal lainnya dari petugas kepolisian divisi motor Dan sama untuk analisanya nanti di sesi selanjutnya gitu ya Nah kemudian ini gambar ketiga Masih sama juga gambar ini merupakan petugas kepolisian dari divisi motor Harusnya kalian udah bisa nebak ya Nah gambar ini merupakan Sorry, bukan merupakan Gambar ini memiliki ciri menggunakan helm biru putih Ini ada gambar palaknya juga nih ya Nah kemudian menggunakan kacamata hitam juga Lalu menggunakan pakaian kemeja polisi lengan pendek Dilengkapi dengan kaos dalam berwarna putih Serta terdapat lencana juga pada bagian dadanya Yang agak kurang jelas juga logo ini dari kota mana atau dari divisi kota mana Apakah Los Santos atau San Fierro atau Los Ventures juga gitu ya Nah kemudian sama Terdapat juga sarung pistol pada bagian pinggang Dan kemudian karakter NPC ini juga menggunakan Celana panjang serta dilengkapi dengan sepatu boat juga Dan di GTA Vandome Foto ini juga memiliki keterangan yang bertuliskan Another early version of the police bike officer Later used as a prop during reunting the families Atau versi awal lainnya dari petugas polisi divisi motor Yang nantinya akan digunakan sebagai prop selama misi reunting the family Oke disini gue mulai paham nih Tapi nanti di sesi selanjutnya ya Untuk analisanya kita gabung aja gitu ya Nah kemudian gambar keempat Ini merupakan gambar salah satu NPC petugas kepolisian dari San Andreas State Patrol Atau kepolisian negara bagian San Andreas Dari gambar ini Itu memiliki ciri menggunakan topi cowboy juga Kemudian menggunakan kaos kemeja berwarna krem Dan kemudian ada kaos dalamnya juga berwarna putih Serta pada bagian dadanya itu terdapat lencana dari kepolisian negara bagian mungkin ya Dan kemudian di pinggangnya juga terdapat sarung pistol Serta menggunakan celana panjang gelap Dan juga menggunakan sepatu Nah di GTA Vandome Foto ini itu memiliki keterangan Un-unused desert deputy This model is unused for unknown reason Atau seorang petugas kepolisian pedesaan atau gurun yang tidak terpakai Model ini tidak digunakan karena alasan yang tidak diketahui Nah gitu ya Nah sekarang dari keempat foto itu Langsung kita akan masuk ke analisanya Ini dia Oke kita masuk ke analisanya gitu ya Sekarang kita mulai dari foto yang pertama Jadi menurut gue Harusnya kalian udah tau juga ya Foto ini merupakan karakter versi beta Dari petugas kepolisian yang bertugas di kota Losantos Kenapa gue bisa bilang gitu Karena Kalau misalnya gue liat-liat ya Foto ini tuh Ya itu Apa Bagian belakangnya Itu kan bagian kota Losantos gitu ya Dan yang paling mudah itu dilihat dari latar belakangnya tadi Karena Foto ini tuh gue yakin banget Ini tuh daerah Losantos gitu ya Dan memang biasanya cuaca Losantos itu Nah suka terang-terang banget gitu ya Nah kemudian kalau kalian buka di GTA Vandome Itu di bagian Divisi Motorcycle Kalau kalian liat Foto ini juga muncul sebagai cut content Atau content yang dipotong Dan ada tulisan kalau misalnya Foto ini tuh adalah foto dari LSPD atau Losantos Police Department Divisi Motor Nah gitu ya Nah kemudian foto yang kedua Tadi kalau menurut analisa gue Foto ini tuh awalnya adalah kepolisian dari San Viero Lalu bagaimana cara gue bisa tau Kalau misalnya tulisan ini dari San Viero gitu ya Jadi seperti yang tadi gue bilang Sama seperti yang di Losantos Kalau kalian liat di beta kontennya Apa namanya Divisi Motorcycle Foto ini juga muncul sebagai konten versi beta Dan keterangan tambahannya itu Dari foto ini itu merupakan Petugas motor dari kepolisian San Viero Selain itu pendapat gue juga ya Yang mengatakan bahwa memang Foto ini tuh merupakan petugas dari San Viero Jadi gini Menurut gue Foto ini tuh Kan pake jaket kulit lengan panjang gitu ya Menurut gue gini Karena kota San Viero itu kan banyak perbukitan Dan mungkin memiliki cuaca yang lebih rendah Jadi maksudnya lebih dingin gitu Dibandingkan dengan kota lainnya Nah makanya mungkin aja Si pendapat gue tapi ya ini Mungkin aja Si karakter petugasnya itu menggunakan Apa namanya Jaket lengan panjang Biar gak kedinginan gitu ya Karena ya bisa aja kan Logis-logis aja gitu maksud gue Karena Kalau misalnya dingin kan lebih baik menggunakan lengan panjang Karena karakter yang lain tuh Yang pertama tuh tadi Yang di Losantos itu kan lengan pendek Yang di bawahnya juga itu kan lengan pendek Nah mungkin aja yang kedua ini Itu memang Dari San Viero Dan ternyata setelah gue liat Dari beta kontennya Divisi Motorcycle Dan ternyata memang gambar ini tuh Merupakan gambar dari Kepolisian Sorry San Viero Divisi Motor Nah kemudian Foto yang ketiga yang tadi Itu di keterangannya itu Kan tadi tulisannya Rehunting the Family ya Nah ini tuh mungkin maksudnya gini Pas bagian akhir dari misi Rehunting the Family Itu kan ada petugas motor Yang ikut naik ke mobil Yang sedang dikendari oleh Si Big Smoke yang ada Ada kita juga Ada CJ Ada Rider Ada Sweet Ada Big Smoke gitu ya Nah mungkin aja Dulu awalnya Karakter ini tuh Bawa masuk di Misi Rehunting the Family Cuma namun gagal gitu ya Nah selain itu Foto ini juga Memiliki keterangan lain Di Apa namanya Di beta konten Untuk motorcycle tadi Ini tulisannya itu LVVD Alias Las Venturas Police Department Divisi Motor Jadi gue rasa bener ya Kalau misalnya Memang foto pertama itu Untuk dari kota Los Santos Kemudian foto kedua itu Dari San Viero Dan yang foto yang ketiga ini Merupakan dari Las Venturas Nah semua karakter NPC Petugas Motor tersebut Itu bakal dimasukkan Kedalam versi final Dengan alasan yang Tidak diketahui Namun bukan Paijo Gaming namanya Kalau gak ada analisa pribadi gitu ya Jadi menurut gue Kenapa Ini dipotong Atau dikat ya Jadi karakter Atau tiga karakter tersebut Itu dibatal dimasukkan Karena kemungkinan Terdapat suatu masalah Dalam pengkodingan data Dari setiap karakter Jika dibuat Berbeda-beda Di masing-masing kota Dan akhirnya Dalam versi final Semua karakter itu Dihapus dan digantikan Dengan satu karakter Petugas divisi motor aja Yang mana petugas ini Akan muncul di dalam Semua kota besar Jadi simpelnya gini Mungkin Rockstar itu Mendapatkan beberapa masalah Jika ketiga karakter itu Dibikin satu persatu Di masing-masing kota Nah daripada Susah Atau daripada ribet Maka dari itu Si Rockstar itu Menghapus tiga-tiganya Dan lebih baik Bikin satu karakter NPC baru Yang kemudian Karakter itu Atau Karakter baru tersebut itu Langsung dimasukkan Atau digunakan Untuk semua kota Jadi semua divisi kota besar Itu pake satu NPC aja Daripada pake yang sebelumnya Ada tiga masing-masing Kan ribet tuh Codingnya Susah kali ini codingnya Ya mungkin ya Ini pendapat gue doang gitu ya Jadi daripada ribet Atau daripada susah Mending dihapus Dibikin satu karakter baru Itu Namun ya itu Hanya pendapat gue aja Berdasarkan analisa foto-foto tadi Karena memang Itu kan fotonya ada tiga Susah ada tiga muka Ada tiga setup Pakaian Itu kan susah gitu Daripada susah Mending dibikin satu baru Jadiin aja semua sama rata Jadi yaudah Kayak gitu maksudnya Dan kemudian Untuk foto terakhir Itu adalah foto Karakter NPC Petugas kepolisian negara bagian Atau sheriff ya Dan sesuai dengan keterangannya Model karakter ini tuh Batal dimasukkan Kedalam versi final Karena alasan yang tidak diketahui Dan kemungkinan Eh sorry bukan kemungkinan Dan kemudian Itu digantikan dengan Karakter petugas Polisi negara bagian Yang model baru Dalam versi final Yang memang sebenernya Terlihat lebih keren Yang versi final ini ya Dengan kemeja warna hitam Dan menurut gue Kenapa model versi beta nya Itu batal dimasukkan Mungkin aja rockstar itu Menemukan yang lebih bagus lagi Yaitu yang di versi final Makanya Jadinya yang Di versi beta itu Batal dimasukkan Dan yang dipilih Adalah yang di versi final aja Untuk digunakan gitu ya Karena Memang Lebih bagus aja gitu Karakternya Warna bajunya juga bagus Hitam gitu ya Menurut gue gitu ya Sekali lagi Sekali lagi Ini hanya pendapat gue aja Atau kalau kalian punya pendapat sendiri Kalian bisa langsung komen aja Di bawah terhadap Dihapusnya Empat karakter tersebut Gitu ya Oke Gue rasa videonya cukup Apakah perlu episode 2 nya Tentu Akan ada episode 2 nya Gitu ya Mudah-mudahan Karena konten beta Dari kepolisian ini Sebetulnya memang Masih bisa dikorek Lebih dalam lagi gitu ya Pokoknya tunggu aja Episode 2 nya Oke terima kasih telah menonton Sampai disini Kurang lebihnya gue mohon maaf Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bersama gue Pak Ejo Gaming See you sobat semuanya Dadah